Intro Shalom sahabat muda, kembali lagi bersama dengan saya Marshall Blessing di program Estafet. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Ephesus 2 ayat 10. Ephesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kita akan membahas tentang hidup di dalam panggilan Tuhan. Dari et firman Tuhan ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada sebuah perbedaan antara buatan dunia dengan buatan Allah. Kalau dunia membuat segala sesuatu biasanya bersifat massal, artinya satu bentuk dengan bentuk yang lain itu sama dan fungsinya sama. Tapi kalau buatan Allah, setiap kita itu begitu spesial di mata Tuhan. Karena kita dibuat langsung oleh Tuhan. Kita itu adalah pribadi yang unik dan juga berharga. Oleh sebab itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena pasti berbeda. Tetapi syukuri dengan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat berikutnya berkata, Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan alas sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Saya gak percaya bahwa setiap orang itu diciptakan hanya untuk hidup, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, dan mati masuk surga. Menurut saya tidak hanya sekedar itu, melainkan ada sebuah pekerjaan baik, ada sebuah panggilan khusus yang Tuhan mau untuk kita hidupi selama kita hidup. Saya pernah berdoa kepada Tuhan dan saya mendapatkan sebuah penglihatan. Mari kita uji bersama-sama. Ketika saya berdoa, saya melihat adanya sebuah arena lari seperti tempat untuk orang lari estafet seperti itu. Saya melihat adanya trek-trek lintasan yang harus orang itu lewati. Saya melihat adanya sebuah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka selanjutnya. Tetapi di penglihatan tersebut saya tidak hanya melihat sebuah angka, melainkan adanya sebuah nama yang juga tertulis di dalam setiap nomor tersebut. Saya melihat nama saya di nomor tertentu. Dan akhirnya di penglihatan tersebut saya melihat bahwa diri saya sudah berlari hampir setengah putaran. Dan saya sangat penasaran dengan orang-orang yang ada di belakang saya. Akhirnya saya menengok saat tersebut. Dan akhirnya saya sangat terkaget karena ternyata saya hanya berlari seorang diri. Sedangkan di belakang saya itu tidak ada orang-orang yang ikut berlari di dalam trek di mana saya berada. Di saat itu Tuhan menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih belum mengetahui bahkan menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kita tidak hanya mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Melainkan kita mengetahui panggilan khusus, panggilan Tuhan, God's calling di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kehidupan kita ibarat seperti anak panah diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan yaitu untuk melesat tepat pada sasaran. Marilah kita bersama-sama tetap maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita belum tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita berdoa lah sungguh-sungguh karena Tuhan pasti rindu untuk menyampaikannya. Dan kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita terus menjalankan panggilan Tuhan tersebut sehingga kehidupan kita bisa melesat tepat pada sasaran dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian sharing dari saya, saya Marshall Blessing, Tuhan Yesus memberkati.